Yang kedua dari Basel di series, siapakah yang menjadi pemenang di berikut kali? Ini yang akan bertemu dengan RRQ Hoshi nantinya. Hashtag AutoChamps, hashtag RisingWolf, tapi hashtag IndoPride, apapun itu ya. Kita masih satu bendera merah putih semua, jadi tolong teman-teman selalu memberikan support terhadap teman-teman yang bertanding. Jangan memberikan hand-paste, jangan memberikan positif komen buat mereka. Mereka sudah memukulkan yang terbaik, tapi ini umur vida juga udil di atas kata-kata, tetap pernah di tiga kali berturut-turut oleh seorang Fredo. Yes, gertakan yang lumayan cukup pesat banget tentunya tadi dari teman-teman Gangflix Arrow. Bisa menggulat teman-teman dari Alterga, harus kembali mundur dulu ke Arabes. Sementara masih bakal kembali untuk melakukan farming lagi. Coba untuk mencari leveling di mana Ahmad masih belum menyadari adanya. Rina, tapi gocekan dia benar-benar cepat banget tadi ya. Benar banget, dia sadar kayaknya ini something strong deh. Kau kayaknya harus balik, kayaknya gue harus balik deh. Abis arc of tiberi, gue balik lagi dengan mirror image sampai Fredo. Kamu mau goce kemana pangeran pasir, masih ada sang menendang sejati. Kali ini Leo Murphy, tak sampai terkira aero kali ini Clay, memberikan demasi cukup besar. Masih ada shoot, oh masih ada Jeet Kundo dan masih ada recall untuk balik ke Clay. Tentu, jadi ini bakal cuma untuk tarik-tarik bulur aja. Sementara dari Selibu juga bakal coba untuk melakukan blue buff-nya dulu. Benar, dan ini ya, apa namanya, dari adiknya rekomen. Makan tepuk pake nasi, hari ini hari Minggu. Ya udah, ngasih tau-tau si prediksi hal teriko bakal ketemu herarki. Gak ada obat, hal teriko. Bang, panen gak jadi bang. Ini bukan panen kayaknya, lebih ke informasi. Iya bang, ya kan, aduh. Tapi lihat sebelah sana, hampir saja berhasil tertake down dari seorang ringasmi sendiri, Leo Murphy. Akhirnya bertemu lagi dengan seorang Fredo Red buff-nya pun terjuri. Batu, kamu nakal sekali, tapi Leo Murphy pun tidak bisa terkendali. Karena bisa di take down sama Gantt Flix Arrow Love kali ini. Yes, dan kalau kita lihat sendiri, akhirnya di hari Gantt Flix sudah mendapatkan Ritmenya kali ini ya, mencoba untuk memberikan pressure juga tentunya untuk tim Alter Ego. Iya, memberikan pressure sedikit demi sedikit. Sally Boy kali ini kehilangan kesempatan mendapatkan cara Razor. Karena memang sempat diambil dan dicuri oleh seorang battle. Battle yang nakal banget sih, tangannya agak cepat ya. Iya. Cepat ya, bun, tangannya ya, bun ya. Tapi Fredo kali ini masuk dari depan lagi, mengincar karena saran Sally Wood dan juga Leo Murphy, Abyssal Arrow dan juga Trap. Sempat dibuka sama saran Clay, tapi lah, I wonder how, kenapa Black from Dragon? Tidak dibuka, tapi enggak ada siapa-siapa. Oke, mungkin itu hanya untuk mundur aja. Tapi apa yang terjadi, lihat ini kayaknya bakal ada jertakan di area Tau Flame. Murphy masih harus mundur dulu, tapi lihat. Sebenarnya udah ada ultimate di sana, apakah bakal dikeluarkan. Karena dari kedua HP-nya ini udah bener-bener lo banget sih. Ini bakal susah banget kalau misalnya mau dilawan, dua lawan empat. Benar, tapi mereka tidak ingat terlalu gegabah dengan adanya Wild Dragon, dengan adanya blazing duet dari seorang Cloud. Lalu sebabkan menjadi, jadi comeback kalau mereka memaksakan untuk nge-dive di arah atas. Apalagi itu ada turat juga ya, agro turat itu cukup sakit, jadi harus berhati-hati. Kali ini, dari sisinya, Albrigo bermain cukup pasif. Mungkin mereka masih nunggu satu momen tertentu, Raging saat selalu dibuka, dan Fredo menerima demikian dari yang namanya Kelce Sol. Tapi lihat sebelah sana, wajibkan di depan lagi. Masih buka zaman Force Chronodesk, yang tamping kini gelakang ketik. Tendangan dari sang Leo Murphy, mampu memberikan satu poin untuk tim Alter Ego. Terpul, masih bisa disekirkan sama seorang battle, tapi lihat sebelah sadari nasmi. Sangat galak dengan Dragon Teonya, walaupun berhasil di take down oleh sang Lunox. Lunox, tidak karena seorang Clem, Leo Murphy mau lari ke arah mana, Lalu Odil pun harus mencoba menyelamatkan diri, karena lihat sebelah sana menerima demikian cukup besar. Tapi Clay, Clay bakal dapetin satu hit lagi, and bye-bye, good-bye. Masih ada daya tonus, welcome, dilanjutin lagi warnanya, dan bye-bye. Untuk seorang battle kali ini, well, mereka dibuka lagi, dan bagi untuk seorang Selina. Tapi apa yang bakal terjadi dengan seorang Fredo, yang berhasil diambil oleh Sally Boy. Sang naga datang, Sally Boy pun hilang. Bye, sang naga bertemu dengan sang Dino, selalu siapain, bakal jadi menangnya ya, cak. Yes, ini kalau bisa kita lihat ya, fight yang terjadi, benar-benar intense banget. Gak berhasil sama sekali di mana, wan-wannya, gak apa sedikit, udah biarin aja. Ini bakalan memberikan waktu dia untuk nge-push area Batong Lane-nya. Benar banget ya, warnanya panjang banget ya barusan ya. Mereka kontinus banget gitu loh. Kiranya tuh pas pertama, udahan gitu. Tapi ternyata ada follow-up, berdatangan teman-temannya langsung aja dilanjutin ya. Walaupun sebenarnya memang tadi banyak kerugian yang terjadi juga sebenarnya. Dan banyak panik ulur yang harusnya gak perlu dilakukan sih. Seperti Udil harusnya gak perlu di-take down. Gak sempet ter-take down maksudnya. Jadi kalau kita lihat ini sampe ada Daytona's welcome, sang Dino-nya sampe dateng. Ada Way of Dragon, Fredo-nya sampe yaudah gue this quicksand card, hari-hari tendah gitu kan. Tapi clay-nya pun masih bisa mencoba menyelamatkan diri. Masih banyak kali yang terjadi lah di peparangan tadi, di arah jangga latas. Bener, untuk di awal-awal lumayan cukup aktif juga ternyata ya. Aktif ya Bu? Iya, kira kita bakal coba untuk pickup-pickup satu persatu, tapi ternyata enggak. Tapi kalau kita lihat sendiri dari Udil, Udil bakal coba untuk biharas Fredo-nya. Udil masih cukup nakal kali ini. Ya, sesuai sudah dibuka, Leo mau dibuka vision. Ahmad pun coba untuk perasukan rotasi kali ini. Masih memiliki kartu ini warna working magic. Lubangnya mulai diambil sama battle kali ini. Ternyata hand-seeker yang cukup cepat ya, masih bisa diambil. Leo Murphy berhadir di depan sana. Fredo bertemu desa, Ternyata dibuka. Blackporn Dragon, sang naga berubah dan mengincar sang pedagang pedang. Selly Boy. Kita lihat turtle-nya kali ini mulai di pokok kanan. Kiri Leo Murphy mengunci battle di Wild Dragon. Tidak ada follow-up, ternyata ada dengan ada blazey duet kali ini. Kita lihat kesana-sana tidak berkisah, berbuat banyak. Selly Boy pun hilang, berhasil terkena damage cukup besar. Tapi Leo Murphy masih mencari weakness poinnya sama seorang Mars. Masih mencoba tuh kabur. Tapi lihat Ahmad, battle mirror image kah? Atau apa yang bakal dilakukan sama seorang Ahmad? Hmm, masih cukup aman ya. Karena gak bisa terpik off juga kali ini. Sementara ternyata itu hanya menjadi distraksi aja. Dimana area misternya bakalan hancur kali ini. Fredo juga harus kembali ke arah base. Ya, Fredo pun hilang kali ini. Dan di arah atas Marsnya cukup bebas. Seperti yang dilakukan sama Mars tadi di arah bawah ya. Sempat mencoba untuk melakukan push-nya. Tapi bisa didapatkan di arah atas. Udil, Udil. Ini nih, binonya datang mau makanin yang namanya Wan-Wan. Tapi lihat sebelah sana dia, Toners welcome. Karena windflowernya sudah dibuka sama seorang Wan-Wan sendiri. Wow, itu tadi langkah dive-in yang benar-benar berani banget. Jadi dia ngeflikir ke arah ya, Turret. Dan tentunya ada follow-up yang di... Dapatkan lagi Udil juga seliput. Raffi banget. Benar. Karena melihat kesempatan sih. Udah ada Needle of Flower yang dibuka. Udah gak ada lagi antisisian dipiliki sama seorang Wan-Wan. Kalau gak sekarang, kapan lagi gitu kan. Karena dari tadi si Wan-Wan-nya udah bebas banget gitu kan. Jadi kalau misalnya dibiarkan terlama, malah jadi semakin jadi nanti. Nah, tapi lihat sebelah sana Fredo cukup lho. Masih berfungsi Raging Sentrum. Mengisar karena seorang Udil-Udil dikejarsang naga. Kupu-kupu dimakan naga. Hilang bosku. Hmm, akhirnya mau pantun. Oh enggak. Oh enggak. Kupu-kupu dimakan naga. Ya kan? Hilang bosku. Bener kan? Informasi itu informasi. Ada pilihan Murphy juga kali ini. Mencoba untuk kabur. Masih ada kesempatan ada yang synchrovision dilakukan. Tapi lihat sebelah sana. Kelas babtang dibuka seorang man. Mengisar ke backline. Tapi dari tempat pun Fredo. Clay dinasmi. Mencoba untuk memberikan pressure terhadap seorang Pai. Ini kayaknya gamenya bakal dibawa ke game 3 deh. Bisa jadi ya. Karena kalau misalnya kita lihat pergerangan dari Gantflix. Benar-benar nge-press banget ke arah teman-teman dari Alter Ego. Walaupun tadi kalau kita lihat sebenarnya dari HP-nya udah benar low HP semua ya. Betul. Tapi untuk finishing-nya agak sedikit sulit. Dan dimana kali ini warna-wannya bakal sering banget untuk nyicil-nyicil area bottom lane-nya. Dimana Fredo juga berdua untuk melakukan Raging Tansom disana. Kenal leperan. Tapi dimakan. Udah dimakan dileper lagi. Sedih banget ya. Dimakan sama Dino Rider ini. Si Barat. Satu winning condition yang bisa dilakukan sama Alter Ego adalah. Memerangkan ke arah lead. Bisa lihat belasana Clay di Way of Dragon. Dimakan juga sama Darkwing Chaos dari seorang Lunox. Yes ini lebih kayak Picofe-Cofe yang terjadi aja. Saling bertukar aja. Sama-sama nukar hero-nya. Sama-sama nukar juga area turret-nya. Tapi kalau kita lihat cloud-nya disana bakal jemput untuk lovas tipus. Sembari di bawahnya juga bakal jemput untuk tipus juga. Dijualan yang bersama. Yang enaknya adalah kalau cloud-nya bisa pakai battle mirror image untuk kabur. Jadi punya escape mekanisnya yang cukup. Kalau kita pilih ada di arah tengah kali ini Fredo. Bukan dimakan lagi kah. Belum ada santapan dinosaurusnya kali ini. Masih sebetulnya ditahan. Tapi satu kali Chaos Astomp juga sangat sakit banget. Dari seorang Duna. Yes. Dan sementara tadi. Uh, hampir aja tadi ya. Gak ada. Musuhnya kan gak kabur. Agar romang juga sih tadi. Bener-bener-bener. Agak sedikit main C juga tadi. Tapi abisel arrow-nya balon tonek. Disini karau dia bakalan bisa keluar. Tapi Bril sudah bangun coba dikeluarkan hanya untuk escape aja. Betul banget kali ini. Sanggup-gupo masih bisa melakukan brilian software ini dengan sangat baik. Dan coba untuk nge-dodge damage yang akan dilihat oleh Gantflix. Gantflix, kali ini agak sedikit kebingungan. Kelimpungan siapa yang harus jadi target utama. Karena Lord juga sudah datang ke dalam hand of doubt. Dan dilihat amat 016. Selama ini baru di-take down sebanyak 1 kali. Hanya Sally Boy yang berhasil di-take down 2 kali. Leo Murphy banyak kan yang berhasil di-take down sama teman-teman dari Gantflix. Tapi ingat, Leo Murphy adalah tank dari sisinya Alter Ego. Jadi normal banget kalau misalnya dia berhasil di-pick off terus-terusan. Apalagi gameplaynya dia tetap sasas di depan. Nah, itu dia memang menjadi inisiator pembuka ya. Betul. Untuk baiknya. Tapi kalau kita lihat sendiri di sini. Nah, bagaimana siapa yang mau digambingin aja di area blue buff kita? Lihat ya. Tadi kira-nya yang bakal coba untuk melakukan Lord. Ya, tapi lihat biasanya ada adik-salnya rugi juga. Coba mendekati diri. Tadi lihat blue buff-nya masih bisa untuk di-secure sama? Sama, betul. Betul ya. Kalau diambil sama teman-teman dari Alter Ego sih udah jadi kumpungan banget. Banget, rugi banget sih tentunya. Banget, banget. Tapi sembilan sebelah sekalian dengan gold yang masih dipimpin oleh Alter Ego sebanyak panggung. Dan dari Alter Ego juga melakukan inisiasinya terhadap blood yang belum di-enhance sama sekali. Fredo mau masuk aja sih terlambat. Tadi lihat sudah satu-satunya berisi juga bersama seorang amat. Pengitir karena Linazmi. Linazmi berisi di-secure tapi Fredo masih cukup sekarat. Dan bye-bye good bye double kill untuk seorang udil. Clay pun menerima damage dari seorang amat. Battle mencoba untuk kabur dengan chronodesk. Akan keberhasil dikejar. Masih di Cyclone Eye. Dan Mars tidak mendapatkan weakness point-nya. Dan O masih bisa mendapatkan niat dan melakukan crossbow of Thumb. Tapi Pai yang menerima damage tidak kesakitan. Yes, dan banget tadi Lemur video masih ada bangsa dari Immortals ya. Jadi masih bisa untuk mendapatkan second chance-nya. Dan ternyata Lord bakal mengarah ke arah bottom lane kali ini. Tapi ini masih bakalan harus nunggu dulu sih. Karena Linazmi masih lumayan jauh di belakang. Dan dari teman-teman Alter Ego juga harus coba untuk nge-push 3 lane sekaligus. 3 lane sekaligus wave management yang dilakukan kali ini. Harusnya yang di arah tengah di-push. Dan biar nge-biarin Lord-nya biar datang sama wave-nya yang di arah atas. Karena kalau kita lihat terusnya wave tengah udah di-clear. Padahal wave tengah-nya masih jauh banget di posisi tengah-tengah mid lane dari sisi Alter Ego. Bahkan belum nyebrangin river. Padahal wave atas dan wave bawah ini baru datang. Jadi harusnya tadi yang di tengah tuh di-fresh dulu. Nah gitu. Jadi sampai ke-fresh jalan ya. Iya. Benar lagi di arah tengah kali ini. Masih di arah bawah. Cuma itu mendapatnya inhibitor. Sangat dinasih. Tidak agak sih. Lipungan di sana dan ke-cara tapi luar tinggal setengah lagi. Apa yang bakal terjadi? Di arah tengah pun inhibitor telah diambil. Dan di arah atas wave minion hampir datang. Ini coba untuk mendapatkan inhibitor yang tiga harusnya. Tapi resource terpada keluar semua udah mulai didapatkan satu persatu. Dan apa yang bakal terjadi? Oke ini bakal menjadi satu defensif yang cukup sulit untuk teman-teman dari Gantle Xero. Karena bakal cepat untuk diharus oleh ketiga. Sorry. Ken liba melihat teman-teman alt ini gede banget. Sudah mulai jilang. Placing wet pun dibuka akan bisa berserang ama. Tapi masih ada battle mirror image dan masih bisa untuk mundur sedikit lagi kali ini. Hahaha. Semua inhibitor hilang. Dan Gantle Xero kebingungan. Iya. Tadi sebenarnya pertukaran yang lumayan cukup visi-visi ya. Hilang lah yang berpindah untuk mendapatkan inhibitor di area top lainnya. Tapi ini bisa memberikan sedikit nafas untuk teman-teman dari Gantle Xero. Untuk melakukan set up defensif ulang. Tapi agak sedikit susah gak sih dengan kondisi sekarang. Gantle Xero. Gantle Xero mereka punya hero lain gamenya bergantung sama seorang Mars. Mars sudah memiliki 4 side side, Demon Hunter, Wind of Nature. Tapi dia butuh banget defensif untuk magical damage yang bakal dikasih sama seorang Udil. Karena dari tadi Udil dengan memiliki Clark of Destiny, Black Mint Trunkian. Dia juga udah progress karena necklace of dures. Dan lagi bikin karena divine glass. Ini satu kali hit aja. One-one bakal kehilangan banyak banget HP button. Pergi sedang. Pergi sedang. Ya. Kali juga. Ini gimana caranya? Untuk Gantle Xero bisa memberikan pressure redalik terhadap tim Alter Ego. Karena fungsinya juga ini dari web manajemen yang dimiliki sama Alter Ego bagus banget. Benar, benar banget gitu kan. Jadi sempat ada skill gantle yang menurut aku yang tidak bisa mempunyai sekarang tengah. Tapi mereka masih bisa untuk dapetin full semuanya gitu. Entah di atas, entah di bawah. Yang emang mereka bisa dapetin semua keuntungan laningnya. Sekarang Gantle Xero cuma bisa tepiah di dalam base. Padahal, kalau kita ngomongin masalah skill ini, mereka tuh benar-benar gak bisa dapetin face yang harusnya mereka miliki sih. Yang harusnya Harith memang mainnya tabrak-tabrak terus dari awal. Malah mereka yang gak bisa dapetin itu. Malah ditabrak balik sama seorang cow. Dan kelimpungan jadinya. Malah jadi ketahan juga di sini ya? Iya. Dan kita bakal ngeliat. Mungkin kalau misalnya dari Alter Ego melakukan minor-minor-minor kita bisa menjadi satu penggulan skill 6. Dimana Leo Murphy juga agak sedikit opsi untuk mencoba mencoba nyata dan Regis. Dan sombak aja waktu dikeluarkan. Di sana sakit banget Sally Boy mencoba untuk mundur dulu. Oh my god. Tapi lihat sudah sana Sally Boy pun masih cukup selamat. Clay mengincar ke siapakah. Tapi Clay malah masuk ke dalam jebakan Batman di situ. Berhasil hilang dan berhasil di double kill. Tiga hilang kali ini dari Land of Dawn dan Game Flicks Arrow. Sepertinya akan kehilangan momen di game kedua ini. Karena Alter Ego akan me-wipe out, light up dari Game Flicks. Dan membawa permainan mereka untuk mendapatkan rematch bersama RRQ Hoshi. Wow. Berarti ini yang dinanti-nanti menjadi kenyata.